Suami saya menikah lagi, tapi dari segi ilmu kurang, dan dari segi materi juga pas-pasan. Saya sebagai istri minta cerai apakah saya berdosa, dan kalau saya bertahan suami juga tidak bisa menafkahin. Sedangkan untuk biaya sekolah satu putra saja suami saya masih keteteran. Mohon solusinya, suaminya hadir enggak? Jamal rahimahkumullah menikah itu, menikah satu, itu untuk yang mampu. Yang enggak mampu sama Nabi suruh puasa. Ini gimana nikah dua ini? Enggak mampu nikah dua. Maka hendaklah semua bertakwa kepada Allah. Ustaz, tapi anak ini takut terfitnah Ustaz. Ya puasa. Enggak mampu puasa-usah. Nikah enggak mampu, puasa enggak mampu. Terus, maksain nikah. Jangan-jangan engkau nanti pada hari kiamat akan bermasalah besar dengan hak-hak anakmu. Hak-hak istrimu yang tidak engkau berikan. Seharusnya dia memberikan sekolah buat anaknya. Akhirnya anaknya nanti enggak sekolah atau ibunya terpaksa harus kerja nanti karena sayang sama anaknya. Nasihat anak kepada perempuan yang bertanya. Yang pertama engkau bersabar dan menyuruh suami berusaha lebih banyak lagi. Untuk tidak males bekerja, sampaikan kepada dia engkau sudah punya dua istri. Maka engkau harus lebih semangatlah. Engkau harus memberikan nafkah kepada istrimu yang pertama, yang kedua dan anak-anakmu. Kalau engkau enggak mampu, ya engkau mundur. Tapi kalau kemudian nanti suaminya enggak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi sang suami tetap mempertahankan rumah tangannya. Istri boleh enggak gugat cerai? Boleh kalau hak-hak dia tidak dipenuhi sama suaminya. Bukan dia minta cerai karena poligami, bukan. Tapi karena suaminya tidak bertanggung jawab. Atau karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah. Itu boleh sang istri gugat cerai.